Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama kami mengucapkan salam Tanda terduri salam pelentar semua Kepada seluruh petani sawit Indonesia semoga kita selalu diberikan Kesehatan dan mudah-mudahan juga Selalu diberikan rezeki berupa Kelapa sawit yang berupa melimpa amin Oke kawan-kawan di video kali ini kita coba Lagi mereview salah satu kebun Jadi kebetulan kebun ini adalah milik Orang tua kami Nah di kebun ini kawan-kawan Perlu diketahui bahwa bibit yang Ditanam ini adalah bibit Yang berasal dari kecambah Buatan sendiri nanti kita akan coba Mereview bagaimana penampakan Kelapa sawitnya Bagaimana penampakan buah, batang, dan pelopahnya Oke kawan-kawan sebelum kita Lanjut silahkan di subscribe dulu Silahkan dibagikan dulu video ini Mudah-mudahan video ini nanti punya manfaat Bagi kita semua khususnya dalam Bidang perkebunan kelapa sawit Oke kalau sudah kawan-kawan terima kasih Oke kawan-kawan kita langsung saja mereview Bagaimana penampakan kelapa sawitnya Kita lihat penampakan buahnya kawan-kawan Nah ini adalah salah satu contoh Kelapa sawit yang menggunakan bibit berondolan Atau bibit kecambah yang berasal dari berondolan Yang ada di sini Kebetulan ini adalah Milik orang tua kami Kita lihat penampakan buahnya kawan-kawan Kita lihat penampakan buahnya Lumayan juga Penampakan buahnya Lumayan juga bersusun kawan-kawan Kalau kita hitung ini Lumayan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Enam belas Enam belas Janjang kawan-kawan lumayan Untuk bibit Kecambah buatan sendiri Jadi Perlu kita ketahui Kawan-kawan bahwa Kecambah buatan sendiri ini Kalau saya Lebih baik Daripada Bibit yang kita beli Di Penjual-penjual bibit Yang harganya Biasanya Rp. 500an Atau Rp. 600an Atau Rp. 300an Malah Nah itu adalah Bibit Kawi kawan-kawan Nah Kalau kita tidak mampu Membeli bibit yang unggul Yang harganya mahal Kita bisa Memilih yang Kecambah buatan sendiri Daripada kita membeli bibit yang Harganya Murah Yang kawih kawan-kawan Bukan dari balai benih Kita akan rugi sendiri Karena banyak yang Tidak bagus buahnya Nah kalau kita Memilih bibit semacam ini Kita bisa memilih pokoknya Kita bisa pastikan Pokoknya bagus Tentu nanti Kecambahnya itu Kita bisa Sortir sendiri Kita pilih bibit yang Paling bagus Dan kita akan tanam Dan Alhamdulillah Kawan-kawan kita lihat Penampakan buahnya Lumayan buahnya Ini sudah umurnya Sekitar 6 tahunan Setelah ditanam di lahan Lumayan Untuk bibit Kecambah buatan sendiri Jadi perlu diketahui Kawan-kawan bahwa Untuk kecambah buatan sendiri ini Memang Kita harus pastikan bahwa Bibit Atau kecap Berondolan Yang kita ambil Di pokoknya itu Adalah pokok yang Betul-betul Berasal dari Balai Benih Nah kebetulan Kawan-kawan ini adalah Berondolan Lonsum Yang saya ambil Waktu itu Dan Disemai Dibuat kecambah Dan disemai Dan akan menghasilkan Bibit semacam ini Jadi kita bisa pastikan Kawan-kawan Kalau kita membuat Kecambah sendiri Kita bisa pastikan Bahwa Pokoknya yang kita ambil Itu adalah Pokok yang betul-betul Super Dan insya Allah nanti Akan juga menghasilkan Keturunan yang Bagus-bagus juga Tapi Perlu juga diketahui Kawan-kawan Untuk bibit Kecambah Buatan sendiri Ini kawan-kawan Salah satu kerugian Kerugiannya juga Adalah Biasanya Akan menghasilkan 25% dura Jadi dura itu adalah Kelapa sawit Yang Apa namanya Cangkangnya Atau bijinya itu besar Jadi daging buahnya Itu tipis Tapi alhamdulillah Kalau di daerah kami Ini kawan-kawan Perusahaan itu Masih menerima Buah dura Atau biasa disini Disebut buah batu Jadi masih diterima Di perusahaan Mungkin di daerah Teman-teman itu Sudah ditolak Oleh perusahaan Tapi alhamdulillah Kami di daerah sini Masih Diterima Buah dura Atau buah batu Yang kami biasa sebut disini Nah ini adalah Salah satu kerugian Kawan-kawan Kalau kita menggunakan Bibit yang berasal Dari kecambah Buatan sendiri Karena Akan menghasilkan 25% dura Oke kita coba lagi Review yang sebelah sana Kawan-kawan Ini juga Yang sebelah sana Kebetulan itu Umurnya sama Kalau yang sebelah sana Kawan-kawan Itu baru Yang sana Itu belum Itu sudah Baru-baru saja Ditanam Sekitar satu tahun Yang lalu Kalau ini sama Umurnya Kawan-kawan Kita lihat Coba Penampakan buahnya Apakah masih lumayan Nah ini kawan-kawan Kita lihat Penampakan buahnya Lumayan juga Untuk Bibit Kecambah Buatan sendiri Jadi kebetulan Waktu itu Orang tua saya Mengambil Berondolan Dari Pokok Lonsum Dan Saya Buatkan kecambahnya Dan Alhamdulillah Sudah ditanam Dan Alhamdulillah Bisa menghasilkan Semacam ini Lumayan buahnya Kawan-kawan Tidak Tidak terlalu jelek Tapi bagus memang Kawan-kawan Lumayan Untuk Kantong-kantong Petani Kita lihat Penampakan buahnya Bagus juga Memang Nah ini Kita lihat Penampakan buahnya Lumayan Kita lihat Juga Disini Penampakan batangnya Tidak terlalu Tinggi Apa namanya Pertemuan meningginya Juga lambat Kita coba Review lagi Yang sebelah sana Kawan-kawan Yang itu Sama juga Umurnya Nah ini Nah Kita lihat Penampakan buahnya Nah ini Kayaknya Jantan ini Kawan-kawan Nah ini Kayaknya Jantan ini Ini Kembangnya Saja ada Tapi tidak akan Menghasilkan buah Kita lihat Nah ini Jantan Nah ini salah satu Kurugen juga Kawan-kawan Kalau kita Menggunakan Bibit Kecamba Buatan sendiri Biasanya kita Tidak bisa Pastikan 100% Bahwa Bibit ini Nanti akan Menghasilkan buah Karena kita Hanya Sekedar pengetahuan Saja Kita tidak bisa Pastikan Secara ilmiah Bahwa Nanti akan Menghasilkan buah Ini salah satu Kerugiannya Kalau kita Menggunakan Bibit Buatan Kecamba Kecamba Tapi lebih Bagus Sebetulnya Daripada kita Membeli bibit Yang 500an Atau 600an Itu kita Tidak tahu Pokoknya Kawan-kawan Itu nanti Kita akan Rugi sendiri Pasti banyak Yang kayak gini Pasti banyak Yang nanti Akan Jantan Kita coba Kesana Kawan-kawan Kita lihat Disana Hampir sama Umurnya Lumayan lah Untuk sekedar Petani Pemula Kita lihat Disana Penampakan Buahnya Nah Kalau yang Ini Kawan-kawan Ini baru Saja Sekitar 2 tahun Yang lalu Ditanam Yang itu Sana Juga Sama Yang ini 2 tahun Yang lalu Kalau yang Itu Sana Itu Sama Umurnya Kawan-kawan Dengan Yang tadi Yang disana Kita lihat Penampakan Buahnya Kebetulan Disini Hanya Beberapa Poko Aja Sekitar 50-an Poko Aja Nah Ini Kita Lihat Nah Ini Buah Pisipera Atau Buah Jantan Bunga Jantan Nah Ini Salah Satu Kerugian Juga Kawan-kawan Karena Kalau kita Menggunakan Bibit Kecamba Batan Sendiri Biasanya Nanti Akan 25% Akan Menghasilkan Bibit Pisipera Kayak Semacam Ini Buahnya Abnormal Atau Disebut Dengan Buah Pisipera Atau Bunga Jantan Kayak Semacam Ini Salah Satu Kerugian Apabila Kita Menggunakan Kecamba Buatan Sendiri Karena Nanti Akan Menghasilkan 25% Pisipera Kayak Semacam Ini Kita Lihat Buah-buahnya Nah Ini Buahnya Tidak Normal Ini Kita Lihat Atau Buah Pisipera Namanya Nanti Kita Akan Menghasilkan 25% Pisipera Kayak Gini Kawan-kawan Nah Ini Ada Buahnya Lebih Kecil Ini Namanya Buah Pisipera Nah Kita Lihat Penampakan Buahnya Ini Buahnya Pisipera Kawan-kawan Ada Buahnya Ini Tapi Dia Kecil Ini Namanya Buah Pisipera Nah Ini Kerugiannya Karena Nanti Akan Menghasilkan 25% Pisipera Atau Bunga Jantan Oke Coba Kita Lihat Lagi Yang Sebelah Sana Kauan-kauan Bibit Kecamba Buatan Sendiri Nah Yang Di Sebelah Sana Kauan-kauan Yang Sebelah Pagar Ini Ini Adalah Bibit Pembagian Dari Pemerintah Dan Disana Itu Bibit Unggul Kawan-kawan Yang Sebelah Sini Yang Di Sebelah Pagar Sebelah Sini Ini Yang Bibit Yang Kami Buat Sendiri Karena Sudah Kehabisan Bibit Waktu Itu Oke Kita Lihat Disana Penampakannya Kawan-kawan Lumayan Juga Buahnya Ini Kita Lihat Penampakan Buahnya Lumayan Penampakan Buahnya Lumayan Bagus Lumayan Bersusun Kita Lihat Penampakan Buahnya Nah Memang Kalau Bibit Semacam Ini Kawan-kawan Memang 80% Itu Yang Buahnya Begini Biasanya 20% Itu Banyak Yang Bisipera Atau Yang Jantan Atau Biasa Disini Kami Sebut Dengan Sawit Pondang Itu Salah Satu Kerugian Karena Kita Tidak Bisa Memastikan Secara Ilmiah Kita Hanya Menggunakan Pengalaman Saja Nah Itu Nanti Kerugian Kita Akan Mendapatkan Yang Kayak Bibit Tadi Buahnya Kayak Tadi Buah Bisipera Kita Coba Sebelah Sana Lagi Refin Kita Lihat Penampakan Buahnya Ini Umurnya Sama Dengan Yang Tadi Nah Ini Lumayan Kawan Kawan Buahnya Kita Lihat Ini Ada Yang Masak Ada Ada Yang Masak Kawan 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 Ini Dimakan Tupai Kawan Kawan Makan Tupai Tapi Lumayan Untuk Bibit Kecamba Buat Tuan Sendiri Tidak Jelek Amat Kawan Kawan Gini Tidak Dipanen Waktu Itu Kita Lihat Kecambah Kecil Karena Tidak Pernah Dipupuk Juga Ini Kawan Kawan Ini Besar Kawan Kawan Kecambah Oke Mungkin Itu Saja Kawan Kawan Sebagai Seri Informasi Kepada Kita Semua Tentang Bibit Kecamba Buatan Sendiri Tentang Bagaimana Penampakan Buahnya Jadi Kami Sarankan Untuk Menggunakan Bibit Unggul Yang Berasal Dari Balai Benih Resmi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih